Kalau kalian ke Australia, kalian hati-hati Bahkan di rumah aja serem banget Penuh dengan binatang yang mematikan Tiba-tiba lagi di kamar mandi ada uler Ulernya mematikan Dan itu kalau kena gigit bisa beneran mati loh Halo good people, balik lagi sama saya Selfie Jong Hari ini saya mau ngebahas 10 hal penting Atau 10 fakta penting yang unik tapi nyata Tentang Sydney, Australia Buat kalian yang mau pergi ke Sydney, Australia Ini penting banget buat kalian tau Biar kalian tuh gak kaget ganteng kesana So, tonton terus sampe abis Oke guys, yang pertama Fakta yang perlu kalian tau tentang Australia adalah Negara Australia tuh banyak banget sama yang namanya imigran Jadi tuh kalau pertama kali saya kesini Australia Agak shock dan kaget sih Ternyata kalau pertama kali saya ke Australia Dengarnya pikirnya bule gitu Oh negara bule gitu Ternyata tonton is wrong Itu isinya adalah penuh dengan orang imigran Dari orang Asia, orang Arab, India, Malaysia Segala macem ya Sekolah mau orang imigran itu ada disana Saya juga gak tau kenapa Soalnya mereka tuh banyak yang cahaya kerja disana Sekolah disana Bahkan orang ya Kita mau nyari orang bule ini aslinya pun gak ada gitu Tapi emang orang asli Australia emang bukan bule sih Cuman tetap intinya negara Australia itu penuh dengan orang-orang imigran Itu fakta pertama Sekarang kita lanjut ke fakta kedua Oke guys Untuk fakta kedua tentang Sydney Australia adalah Orang biasa mikir ya Gue mau kerja nih di Sydney Australia Tapi gue gak ada ijasa Ijasa kuliahnya belum keluar Saya masih sekolah Aku gak bisa ngomong inggris Bla 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 Aku gak tinggi Aku gak gimana Aku Asia Aku bukan bule No is wrong Kalian bisa kerja di Sydney dengan gampang Disana tuh gampang banget cari kerja selesa Jadi Kalau yang penting kalian punya skill Dan kalian berani Kalau masalah bahasa itu Gampang banget Kalian mau bisa bahasa mandarin Bahasa apa Itu Kalau kerjanya sama orang Yang punya orang Misalnya orang Thailand Orang apa Kalian bakal diterima Itu gampang banget kerja disana Dan mereka gak perlu dengan Ijasa dan lain-lain Itu gak penting menurut mereka Jadi Mereka yang cocok Itu gampang banget Kalian bisa kerja di Sydney Dan lumayan banget loh guys gajinya Jadi kalau kalian mau kerja di Sydney Nonton video ini Kalian pergi aja Nggak usah takut Pasti kalian diterima Akan kalian senang Oke Fakta yang ketiga Untuk Tentang negara Australia Adalah Orang-orang sana Itu suka Ngingkat kata-kata Misalnya McDonald's Mereka ngomongnya Macass Misalnya How are you Orang sana ngomongnya What's it going Terus Apalagi ya Mereka suka ngomong Hey dude Hello peeps People Disingkat jadi peeps Pokoknya Mereka Logatnya itu ya Suka Menyingkat-nyingkat Dan Agak cepet Slangnya Jadi kalau kalian kesana Jangan kaget ya Mungkin agak bingung sih Kalau mau pertama kali Kayak Ngomong apa sih Jujur aku Kalau pertama kali kesana Kayak agak bingung nih Ngomong apa sih Cepet banget Fakta keempat Di negara Australia Itu Kalian kalau misalnya Ke supermarket sana Misalnya kayak Ke 7-11 Atau Ke supermarket Di sana Kalian Mau nyari Pemuti gitu ya Kita kan lagi tinggal Di negara Asia Pasti kita Kalau ke Indomaret Atau ke Alphamart Nyari pemuti Dikit-dikit Untuk pemuti Segala macam Gampang No Disana tuh Gak ada Jual kayak gitu-gitu Yang ada Mereka jual Suplemen fitness Protein bar Fat burner Fat blaster Pokoknya kayak Apa ya Mereka tuh Mengutamakan penampilan Mengutamakan penampilan Dan mereka Mengutamakan Penampilannya tuh Kayak untuk olahraga Jadi enggak Bukan kayak Apa ya Opas-opas gitu Enggak Jadi mengutamakan penampilan Dengan cara mereka Merawat diri Badan mereka Dengan olahraga Jadi saat olahraga Mereka butuh suplemen Jadi suplemen fitness Protein Jadi Kalau di supermarket Kalian mau dapetin Protein bar Mau dapetin Suplemen fitness Susu Shake Atau pokoknya yang Mendukung program diet kalian Itu gampang banget Jadi kalau kalian mau diet Di sana Itu gampang Jadi maksudnya Kalau mau Apa ya Pendukungnya banyak gitu Mau diet Nyari makanan sehat Di sana gampang banget Beda banget di Indonesia Kita Mau diet Tapi tiba-tiba Bang Gorengan Dateng Nahoreng gorengan Jadi gak jadi diet Di sana enggak Di sana tuh Kita ke supermarket Ada jual salad Yang on the go Tiba-tiba udah jadi Itu gampang banget Jadi Dan mereka udah kasih tau loh Kalorinya berapa Proteinnya berapa Energinya berapa Jadi kalau diet itu Kita bakalan berhasil Maka orang-orang sana Rajin work out ya Badannya bagus Ya gitu-gitu deh Fakta kelima Untuk negara Australia Adalah Di sana Mallnya Tutup Jam 5 Sore What Kaget gak guys Jadi mall di sana Tutup jam 5 Sore Bayangin bedanya Sama di Indonesia Kita tutup mall tuh Jam 10 Malem Di sana jam 5 Sore tutup Jadi kalian mau ngapain Lewat jam 5 Kita bengong Kita tuh gak tau mau ngapain Jadi entertain di sana Itu gak ada mall Jam 5 tuh udah lewat Udah gak ada Jadi kalau kalian mau entertain Jam lebih selewat Jam 5 Bosen Cuma kerjaannya Satu Nonton Bioskop Ngafe Main billiard Bowling Olahraga Ngegym Aroken Pop Clubbing Gitu aja sih Kalau clubbing pun Cuman weekend Jumat Sabtu Minggu Gak jarang Jumat Sabtu Selesai deh Jadi entertain di Di Australia Emang agak bosen ya Tapi kalau misalnya Di Sydney sih Lebih better Dibanding Kalau kalian ke kota-kota lain Kayak misalnya Perk Bersetan itu Lebih Mungkin jam berapa Udah kayak sepi gitu Oke yang ke 6 Fakta tentang Australia Adalah Negara Australia Mendukung LGBT Tingkatannya Lesbian Gay B itu apa ya BBBBB Biseks And T Transgender Jadi buat Sorry banget Buat kalian yang Homo Gay Atau Lesbian Whatever Itu kalian akan diterima Di Australia Karena kalau disana Negaranya mendukung Dan gak apa-apa Kalau married disana Kayak misalnya Di tengah jalan Kalian lihat cowok Gandengan Cewek Gandengan Itu biasa banget Jadi emang Gapapa Kita juga Menghargai Kita appreciate Dengan yang Status mereka Ya it's okay Jadi gak masalah Jadi disana tuh Liat LGBT Itu gak kayak Gitu geli Atau gimana Enggak Biasa aja Karena Apa ya Udah biasa banget gitu Kayak kita aja Jadi gak Mereka gak Meng-underestimate Beda banget Sama di Indo Pasti udah di Udah di judge Atau kayak gimana Tapi kalau di Australia Enggak Jadi Kita respect each other Untuk Kaum yang LGBT Atau yang normal Atau gimana Sama aja sih Disana Jadi Bahkan ya Disana tuh ada hari Kalau gak salah Bulan April Aku lupa nama harinya Apa ya Hari untuk Kostum LGBT Jadi untuk Kaum-kaum mereka Itu boleh Keliling Kayak parade Keliling Di Di kota Pake kostum Mereka Seharian Dan aku Aku lupa Itu namanya Apa ya Nanti kalian google aja Oke Fakta ketujuh Tentang Australia Penuh Dengan Binatang Yang Mematika Serem banget Jadi Kalau kalian ke Australia Kalian hati-hati Bahkan dirumah aja Serem banget Karena saya sering Mendengar teman-teman saya Itu kedapetan ya Tiba-tiba lagi Di kamar mandi Ada uler Ulernya mematikan Dan tuh Kalau kena gigit Bisa beneran Mati loh Beneran Dan itu Banyak banget Hal-hal terjadi Di Australia Yang paling aku sering denger sih ya Itu Snake Uler Sama spider Itu yang paling Sering kita temuin Di Bahkan dirumah itu Banyak gitu Di rumah Di Apa ya Di luar Lebih banyak lagi Cuman dirumahnya Bisa dapet Uler Kadang gak tau Tiba-tiba muncul dari Kroset Atau segala macem Itu banyak banget Cerita kayak gitu Dan Makanya kalian Kalau ke Australia Harus beware Harus hati-hati Tentang Binatang Disana Yang bener-bener Deadly Banget Oke Fakta kelapa Tentang negara Australia Adalah Kita kalau denger Negara Australia Pastinya denger ya Suku aslinya apa Aborigin ya Tapi Anehnya Kalau kalian kesana Agak susah Cari suku aborigin ya Kan kita yang kita tau Kalau suku aborigin itu kan Kulit gelap Mirip-mirip orang Pampua gitu Ternyata Enggak gampang gitu Kalau kita tinggal di city Tinggal di kota Enggak gampang nyari Orang suku aborigin Tapi Mereka ada di daerah tertentu Yang saya tau Itu di daerah red fern Jadi kalau Kalau kesana Mau ketemu suku aborigin Itu di red fern Dan sesuai sejarahnya Yang saya tau Kalau suku aborigin itu Bener-bener Yang punya Tanahnya Si Australia Jadi emang suku asli Jadi sebenernya Bule-bule Disana itu Sebenernya Numpang Tinggal doang Itu loh Di negara mereka Jadi makanya Kenapa orang mereka Itu respect banget Sama suku aborigin Guys Cukup unik ya Kita Tau suku aborigin asli Tapi susah ketemu Orang yang jujur Aku bisa dihitung Pake jari Untuk ketemu suku aborigin Oke Fakta Yang ke sembilan Fakta yang ke sembilan Tentang negara Australia Adalah Biaya hidup Di negara Australia Mahal Banget Jadi Negara Australia Termasuk Salah satu Negara Yang Dia hidupnya tinggi Dari segala macem Akomodasi Segala macem Mahal Jadi jujur Kalau kalian kerja disana Itu cuma Kayak tinggali lubang Tutup lubang Karena Bener-bener Bukan lumayan Mahal Beneran Mahal Karena Apartemennya Mahal Jadi kalau Ada masalah Dikit-dikit Mahal Sakit Mahal Semua Mahal Makan Sekarang Terakhir Saya kesana Itu tahun Oke Bahwa kemarin Itu 2019 Bulan 7 Itu Sekali makan Range itu Sekitar 15 Dollar Sampai 20 Dollar Itu cukup Mahal Untuk Sepiring Nasi Sayur Dan lain Yang Gitu Doang Dan Atau Kalian Berencana Tinggal Kesana Jadi Lebih Baik Kalian Masak Dirumah Kalau Mau Irit Karena Membiar hidup Sana Mahal Mau Entertainnya Juga Mahal Yang Saya Tahu Saya Satu Bir Satu Kaleng Bir Itu Harganya 5 Dollar Mahal Kan Harusan Negara Begitu Alkohol Nggak Mahal Cuman Ya Gitu Dey Oke Guys Yang Terakhir Yang Kesepuluh Tentang Negara Australia Fakta Terakhir Adalah Saya Kagum Dengan Negara Australia Karena Mereka Benar-benar Memprioritaskan Orang-orang Yang Disable Anak Kecil Ibu Hamel Dan Itu Ya Nggak Cuman Semacam Pelang Di Bus Terpreta Atau Dimanapun Kalau Di Indonesia Ada Pelang Begitu Orang Terputuk Mereka Nggak Peduli Tapi Disana Mereka Benar-benar Care Sama Orang-orang Yang Disable Orang Penyandang Cacat Orang Hamil Ibu Hamil Anak Kecil Sekala Macem Orang Obesitas Itu Mereka Benar-benar Respect Banget Tanpa Kita Minta Ya Mereka Menawarkan Bantuan Atau Kasih Duduk Contoh Kasih Duduk Misalnya Kursi Roda Kita Nggak Bisa Angkat Mereka Akan Bantu Untuk Ngangkatin Tanpa Mereka Tanpa Kita Suruh Dan Mereka Serasa Peduli Menurut Aku Lumayan Tinggi Emang Tergantung Orangnya Cuma Selama Saya Tinggal 80% Orangnya Kalau Ketemu Yang Baik Beneran Care Makanya Kenapa Negara Mereka Bisa Maju Dan Berkembang Semoga Indonesia Bisa Kayak Negara Australia Satu Saat Ya Guys Oke Guys I Think That It 10 Fakta Unik Tentang Australia Yang Perlu Kalian Tahu Mungkin Kalau Kalian Yang Pengen Kesana Atau Lagi Pengen Sekolah Atau Lagi Holiday Kalian Mungkin Abis Nonton Video Ini Kayak Oh Gitu Ya Australia Oke Guys Semoga Video Saya Berguna Buat Kalian Jangan Lupa Like Comment Subscribe And Share Ke Teman Teman Kalian See You In The Next Video Bye Bye